Sejumlah aparat TNI dan Polri di Kabupaten Minahasa Selatan melakukan sweeping masker dan kartu vaksin bagi pengendara yang melintasi jalan setapak penghubung Jalan Trans Sulawesi. Kegiatan penegakan protokol kesehatan ini akan terus dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Meski Kabupaten Minahasa Selatan sudah masuk PPKM level 2 dan zona kuning resiko rendah penyebaran COVID-19, namun penegakan protokol kesehatan terus diaktifkan. Seperti yang dilakukan Kapolsek Amurang dan Ramil 14 Amurang bersama para anggotanya, melakukan rahasia masker pada sejumlah pengendara yang melintasi jalan setapak penghubung Jalan Trans Sulawesi. Bagi pengendara yang tidak memakai masker, dilakukan pembinaan humanis, kemudian diberi masker oleh aparat. Tidak hanya itu, pengendara juga diminta menunjukkan kartu vaksin. Walaupun di wilayah Minahasa Selatan pada umumnya, pada khususnya wilayah Amurang, zona kuning, yaitu resiko rendah bagi penyebaran COVID-19, kami dalam hal ini koramil 14 Amurang bersama Polsek Amurang, tetap melaksanakan penegakan protokol kesehatan. Dalam hal ini kami melaksanakan sweeping, sweeping bagi pengendara motor maupun mobil yang tidak memakai masker. Kami bagikan masker dan melaksanakan pengecekan kartu vaksin. Bagi yang tidak memiliki atau belum melaksanakan vaksin pertama, maupun yang sudah saatnya melaksanakan vaksin kedua, kami langsung arahkan ke koramil. Karena pada hari ini, di koramil sedang melaksanakan vaksin bersama dengan puskesmas Amurang, maupun di didepan Polres sedang melaksanakan vaksin mobile bagi pengendara yang melintasi Trans Sulawesi. Demi mencegah penyebaran kasus COVID-19 yang lebih meluas, apalagi sekarang ada ketambahan harian baru Omikron, mari juga turang bapak ini. Umur berapa sekarang, Mbak? 63. 63. Vaksin ke? Kedua. Kedua. Sudah pas kan waktunya ini, Pak? Iya, sudah pas. Apalagi sekarang saya korean baru. Mudah-mudahan tidak masuk di sini, Mbak? Iya, jadi yang belum vaksin, cepat juga kemari dari. Menjaga kekebalan tubuh. Iya, menjaga kekebalan tubuh. Supaya terhindar, Mbak? Supaya terhindar. Para pengendara yang diperiksa kartu vaksin mengaku sangat mendukung apa yang dilakukan aparat. Menurut mereka, belakangan ini sudah mulai banyak masyarakat yang lalai menerapkan prokes, padahal wabah virus ini masih ada. Mardi Golindra, TVRI, Sulut melaporkan. Sementara itu, saudara, hari pertama masuk sekolah, ratusan siswa sekolah...